Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di desa Larangan Tokol, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan berdiri masjid kokoh yang bernama At-Takwa Masjid ini dibangun pada tahun 1963 atau 18 tahun setelah kemerdekaan Indonesia Awal mula berdirinya masjid ini pada tahun 1959 musyafir dari Tanah Jawa Said Sulaiman menghimpun tokoh masyarakat untuk menggagas masjid Sebelum tempat ibadah ini dibangun, warga setempat mulai mendirikan sholat jumat terlebih dahulu di Balai Desa Larangan Tokol Sejak tahun 1960 hingga tahun 1963 baru dibangun masjid dari kayu Pada tahun 1982 dilakukan rehab yang pertama sedangkan rehab kedua dilakukan pada tahun 1997 Di dalam masjid terdapat ornamen kaligrafi seperti asma ulusna dan ayat kursi Ketua Takmir Masjid At-Takwa Kiai Muhammad Khadri Muzaki menceritakan tujuannya untuk terus mengingat nama-nama Allah serta mendekatkan diri kepada Tuhan Selama wabah COVID-19 di masjid ini tetap berjalan aktivitas ibadah seperti sholat lima waktu dan sebagainya Guna memberi rasa aman dan mendukung program pemerintah Takmir Masjid memberlakukan protokol kesehatan ketat seperti menyediakan tempat cuci tangan, penjarangan jamaah, dan lain-lain Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Saya Ketua Takmir Masjid At-Takwa Larangan Tokol Telanakan Bapakasar Di sampingkan saya Ustaz Kusairi selaku sepertaris takmir Di sebelah kiri saya adalah Ustaz Haji Muhammad Umar Selaku penasihat takmir Dan di sebelahnya juga Bapak Subaidi Selaku seksi yang membidang seksi keagamaan dan dakwah Masjid ini digagas pada tahun 1959 Penggagasnya adalah Syed Sulaiman Konon kabarnya beliau adalah musafir dari Tanah Jawa Kemudian bersama para tokoh masyarakat di sekitar Larangan Tokol Mengajak untuk didirikan masjid Maka pada tahun 1959 Maka pada tahun 1960 Mulai dilaksanakan sholat jumat di pendopo desa Di balai desa Selama beberapa tahun sampai tahun 1963 Baru dibangun basjid dengan kayu Dari bahan kayu Yang kemudian pada tahun 1982 Mengalami rehab pertama Sampai kemudian pada tahun 1997 Adalah rehab kedua sampai sekarang Di antara penggagas itu adalah Sayyid Sulaiman dan kemudian Kiai Mukri Haji Zayadi Dan Kiai Haji Abdul Mokdi Dan Bapak Abdullah bin Bayan Atau orang biasa menyebutnya Pak Patrah Sebagai kepala desa Larangan Tokol Selanjutnya Beberapa kegiatan di masjid ini Alhamdulillah Berlangsung dengan agak padat Karena selain kegiatan sholat jumat dan rawatib setiap hari Ada beberapa kegiatan kuntum Yang dilaksanakan pada setengah bulan sekali Malam selasa Dan juga setiap minggu pagi Setiap minggu Hari minggu pagi Mesti dilaksanakan kuntum Kemudian beberapa Kegiatan yang berlangsung Terkait dengan dana Sepenuhnya adalah Hasil swadaya masyarakat Mulai dari pembangunan Dan seluruh kegiatan-kegiatan yang lain Barangkali Sekilas Tentang pembangunan Masjid At-Taku Larangan Tokol Bisa dimaklumi oleh semua pihak Mudah-mudahan Dari semua penggagas Dan yang melaksanakan Pertama adalah takmir Bapak Haji Muhammad As'ad Dan sekitarisnya Bapak Safrawi Dan bidaharanya Haji Muhammad Ali Sampai pada tahun 2019 Mengalami reformasi Ke pengurusan takmir Yaitu Ketuanya adalah Muhammad Khadri Muzeki Dan beberapa perangkat Struktur Perangkat yang lain Di Masjid At-Takuwa ini Dihiasi dengan beberapa Ornamen-ornamen Kaligrafi Arab Di antaranya adalah Asma'ul Husna Dan juga Ayat Kursi Itu tujuannya Untuk kemudian Para jemaah Selalu terus Mengingat Nama-nama Allah Yang Kemudian Sekaligus Menjadi takoruh Mendekatkan diri Kepada Allah Dengan Lafal-lafal Kaligrafi Yang sudah ditulis Di Di kubah Di dalam kubah Kemudian Di samping Atas Juga ada Ayat Kursi Tujuannya Untuk Di samping Hiasan masjid Juga bagaimana Para jemaah Masjid Bisa Menghafal Sekaligus Menghayati Arti Dan maknanya Dan bisa Mendekatkan diri Kepada Allah Di masa pandemi Alhamdulillah Masjid At-Takuwa Mengikuti Protokol Kesehatan Dengan Menyediakan Cuci tangan Kemudian Apa Kemudian Jaga jarak Ketika Sholat Alhamdulillah Tidak kurang Para jemaah Termasuk Yang dari Para musyafir Karena kebetulan Masjid At-Takuwa Posisinya Dekat dengan Jalan protokol Jalan raya Juga dengan Tempat wisata Aku Tidak Yang hampir Setiap hari Pasti ada Beberapa Bapis berhenti Untuk Melaksanakan Sholat Alhamdulillah Seluruh Kegiatan Protokol Berjalan dengan Baik Walaupun Di awal-awal Sementara Masyarakat Sekitar Mempertanyakan Adanya Jarak-jarak Ketika Sholat Karena Tidak Biasanya Maka Setelah Dijelaskan Alhamdulillah Jarak itu Mendukung Terhadap Situasi Dan Kondisi Yang pada Saat Pandemi Berlangsung Alhamdulillah Juga Dari Musafir Dan Para Wisata Wisata Yang Dari jauh Dari Semenap Dari Banggalan Karena Memang Sepertinya Mudah Untuk Singgah Untuk Mampir Di Masjid ini Karena Sangat Dekat Dengan Jalan Raya Sehingga Tidak Sepi Dan Malah Selalu Ramai Masjid Attaqwa Didukung Dengan Posisi Yang Di Pinggir Jalan Jalan Raya Masjid Attaqwa Memiliki Banyak Program Seperti Sholat Rawatib Sholat Jumat Kuntum Setengah Bulan Sekali Pengajian Setiap Hari Ahad Pembacaan Yasin Dan Tahlil Setiap Malam Jumat Jumat Pagi Kerja Bakti Pembacaan Salawat Narya Setelah Sholat Jumat Santunan Anak Yatim Dan Peringatan Hari Besar Islam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumat 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 Jumat